Apa? Ringan ini, trak ini udah masuk ke saya, di kantor obati. Saya pikir ini jurnal apa, jurnal berangkaya? Saya pikir ini adalah media. Saya sebutkan sih, untuk menghadapi seandar. Dan untuk menghadapi seandar, saya selesai di sini. Akhirnya mereka ini telah A. Dibuka semuanya, ini batu lembar. Setelah mereka telah A, bahwa apa yang terjadi di sini? Tidak ada sangkut pautnya dengan sama sekali. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Yang ambil uang orang lain, semua orang lain. Jadi, tidak ada hubungan dengan pelanjikan pauti. Ini setelah masalah ini. Bertanya, kata beliau, pauti apapun dia tanya, Bapak wajib bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa, saya tanya. Eh, bayar masalah. Tidak mahu saya, tidak ada hubungan dengan saya. Apa yang saya bayar, saya pun tidak tahu. Dia ambil uang lain. Tanya kalau mereka buat uang ini, buat ke mana? Tidak, waktu itu. Dipaksa, semacam dipaksa, saya kaya diperas. Tidak mahu saya ulang, kenalah dia di sini. Jangan pegang-pegang saya. Bukan, bagaimana juga. Kalau bahasa saya pakai ban, pakai ban, pakai ban. Kepindah-kepindah, dia pakai ban, pakai ban. Dia bangun begini. Tangannya dah begini. Jadi, saya doronglah tangannya itu. Kalau tidak saya dorong, tangannya pasti kena saya. Saya doronglah tangannya begini. Saya doronglah, yaudah saya menghindar terus. Artinya tidak benar, Pak, ya? Ada tuduhan pemukulan. Pak, saya duduk lagi, Pak. Ada tuduhan pemukulan di pipi kirinya tidak benar, Pak. Oh, enggak ada. Cuma yang saya dorong, tangannya. Karena, bapak mendoronglah memang... Tangannya sudah begini. Bapak bisa lihat. Nanti di, apa? Di video ini begini, ya? Memang dia sudah begini. Semacam, enggak tahu, Pak. Apakah memang enggak tahu. Maka sudah siap, ya? Dan di tangan sebelum itu, sudah duduk ini. Sesudah saya dorong itu, saya pindah. Saya lihat temannya lima orang tadi mengambil apa? Pangkuk. Kursi. Mengambil kursi dia. Sudah itu sudah. Saya suruh masuk ke sini, sudah selesai. Berarti kursi yang terkena dia itu lemparan dari temannya? Enggak tahu, saya. Cuma yang saya melihat temannya itu. Lima orang yang mengurungkan saya. Teman menggrip. Pusulat maghrib. Saya berpikir, beliau itu dah ulama. Mengajak sholat, saya berpikir. Ternyata, berubah suasana. Pak, kita merasa ada jembatan enggak dengan seperti itu, Pak? Direkam dengan rencana seperti itu. Kalau saya melihat, memang sebuah jembatan kepada saya. Karena mereka sudah siap dengan kerjaan-kerjaan. Ada apa? Rekaman, Pak? Ada rekaman semuanya. Pak, ini kita sudah dilaporkan polisi, Pak. Pantang apa-apa? Pertama sekali, saya terima kasih sekali melaporkan. Seharusnya, saya yang harus lakukan dulu. Dan saya sudah berintahkan kepada Pak Bu untuk melaporkan suasana ini. Saya enggak berasa enggak nyaman, merasa diperas. Apalagi sudah saya lihat, merasa di Koran. Seolah-olah saya ada urutan sana-sini, bagaimana keadaan nama saya kemudian dipiralkan. Setting-setting itu, rekaman-rekaman itu dengan tanpa si izin apapun. Dan mereka bertemu pun, bukan berat tempatnya. Pak, video yang diedarkan ini apa tindakan itu, Pak? Saya selalu laporkan. Apakah menimu? Saya selalu laporkan, apakah pencemaran nama bayi saya, ataupun memang IT-nya. Kalau lupa merasa dikembangkan, enggak nama bayi saya, baru-baru garam ini. Saya merasa enggak nyaman, saya dengan bu. Sejaman-nyaman itu, saya selalu orang pelanggan tahu siapa saya. Sudah dilaporkan, Pak? Penyebar rumah maupun pada kamar? Belum. Kalau dari rumah sudah, dari siap, dari... Sudah laporkan polisi, Pak? Sudah. Kalau dari... Sudah laporkan, Pak. Kapan, Pak, dilaporkan tadi atau kemarin? Kemarin. Dari lima orang itu ada yang... Ada beberapa orang yang tidak tahu, Pak? Yang saya kenal cuma dua orang. Siapa, Pak? Kenas waktu itu. Siapa timku itu satu, kenal beliau itu telah memperkenalkan diri. Pak, selama ini, Pak, kenal, Pak? Enggak kenal, Pak. Itu pun enggak dia yang kenal. Ya, karena rekamnya tentang itu tim seks Bapak dulu, Pak, apa benar, Pak? Enggak tahu. Ada media yang menulis seperti itu. Enggak tahu saya, cuma dia bilang tim seks itu, dia pernah mendoakan saya, katanya. Melalui Akrim. Akrim itu siapa, Pak? Akrim itu yang... Salah seorang perusaha, lah, ya. Penang-penang perusahaan BSI itu. Berarti yang belum berkenal sebenarnya, Pak? Belum. Ada enggak ini, Pak, opaya sebenarnya mereka melakukan proyek dari pemerintah daerah? Akhirnya mereka gunakan ini, Pak? Enggak tahu, saya. Apatunya mereka enggak tahu. Enggak tahu, Pak, ya? Pak, ada imbawan untuk masyarakat, Pak. Pak, pemerintah, Pak. Kalau tadi, Pak, kita kan kalau masuk ke lombok itu ada SOP-nya. Jadi, mereka itu masuk ke belakang itu sebagai SOP-nya. Tidak. Emang langsung ke Sobrono? Sobrono. Emang langsung masuk terus, tidak tanpa, biasanya akan ada adjudannya. Kalau itu sebut tambah hidup, Pak. Biasanya dia langsung ke lombok hidup, ini enggak langsung, Pak. Nah, melihat kejadian ini, apakah itu orang yang menyenangkan atau orang yang menyenangkan? Kalau pertama, saya akan menyenangkan dia, kan, seorang ulama. Setelah itu, saya merasa tidak menyenangkan, memang kayak di beras. Ditekan, Pak, ya? Ditekan. Pak, untuk ucapkan pertamanya, apa langsung menjurus, Pak, ke masalah yang uang itu, Pak? Menjurus, karena langsung. Hukum pertama dia, sudah dia bilang, saya kuasa hukum. Nah, akhirnya dia bilang, saya di sini, tapi saya keluarga. Pak, sedikit-sedikit, Pak. Apakah kita akan menjalankan proses hukum dengan baik, Pak? Atau bagaimana? Yang ini? Yang terkait Bapak dilaporkan, Pak. Yang kita harapkan kepada polisi itu, agar benar-benar melihat persoalan ini secara prosesional. Nah, karena saya merasa sok juga. Enggak tahu apa yang terjadi biasanya, saya terima temu dengan, apa, dengan santun, dengan apa adanya, tapi akhirnya bisa begini. Pak, karena belum kuat terbuka 24 jam, menurut saya tak, Pak, dengan mereka unang-unangnya? Bisa jadi, saya enggak cenggapapun, Pak, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bebas, mengingatkan biasa, kenal, misalkan ulama-ulama dari Ajaib Dara, ulama Ajaizadah, dan lain-lain itu masuk terus. Saya pikir, pertama-tapi, untuk mencadakan masalah, menjadi jahat lain, kenal dia apa ini. Kadang-kadang saya kenal, seharusnya adalah Aziz itu orang. Saya enggak kenal. Awak, Aziz itu, siapa? Aziz itu kan, sopir T.U. 10 bulan, 10 bulan, 10 bulan. Sopir dia. Masuk melalui dia, Pak, kalau video yang dilaporkan kemarin, siapa yang telah menulis itu? Yang kemarin? Enggak tahu saya. Kalau lihat saya sudah serahkan kepada Pak Hukum Warian sama Umar. Siapa kalian menuruskan persoalan ini? Terlalu memang sudah menyebut dengan hukum, dapet berhukum, saya bilang. Oke ya. Pak, yang bawahnya, Pak. Bagaimana masyarakat? Bagaimana masyarakat? Saya memang mengharapkan mungkin kecepatan saya mungkin pertama saya pikir beliau itu seorang ulama, tapi akhirnya kesimpulan saya beri mungkin semacam kode kelektor. Dan harapan saya kepada semua masyarakat, berhati-hatilah. Berima demu. Agar tidak terjebak sebagian saya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.